Seorang pendeta bernama Gilbert Lumuindong baru-baru ini mendadak jadi perbincangan yang aktual setelah rekaman ceramahnya beredar luas di sosial media. Dalam kesempatan itu, si Gilbert diduga melakukan tindakan yang dinilai telah melukai perasaan hati umat Islam karena dirinya meledek zakat dan sholat yang biasa dikerjakan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Bia Rufkanlofs tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut. Berikut ini beberapa fakta pendeta Gilbert diduga meledek sholat dan sholat dan sholat dan usbut tak menistakan agama. Viral video pendeta Gilbert Lumuindong diduga meledek sholat dan sholat. Video pendeta Gilbert Lumuindong saat bercerama di salah satu gereja mendadak jadi pusat perhatian dan viral di berbagai platform sosial media dan media online. Suatu hal yang membuat demikian lantaran dalam video tersebut, Gilbert diduga meledek sholat dan sholat. Lebih jelasnya pria parubaya tersebut membandingkan praktik zakat dalam agama Islam dengan ajaran Kristen. Dalam artian, umat Islam hanya diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5% sedangkan umat Kristen diminta memberikan sumbangan sebesar 10% dari pendapatannya. Hal itu menurut Gilbert membuat umat Kristiani tidak perlu repot bergerak dalam ibadah, sementara umat Islam harus rajin melakukan sholat karena hanya diwajibkan membayar zakat sebesar 2,5%. Statement dari Gilbert tersebut seolah meledek dan merendahkan umat Islam, ditambah lagi pendeta itu sambil lalu cengingisan pada saat menyampaikan ceramahnya tersebut. Penjelasan Bendeta Gilbert saat dituding meledek sholat dan zakat Setelah ramai-ramai dituding telah meledek sholat dan sholat, pada akhirnya Gilbert pun angkat bicara. Menurutnya tidak ada niatan untuk menghina umat Islam. Ia juga menambahkan jika video ceramahnya telah dipotong dan diedit sedemikian berubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab hingga viral di media sosial. Di sisi lain, pendeta tersebut juga menegaskan bila ceramah yang disampaikan sebenarnya merupakan autokritik untuk umat Kristiani yang diberikan kemudahan dalam beribadah. Dia juga mengaku jika ceramah tersebut hanya untuk kalangan internal jamaahnya semata. Kendati demikian, pendeta Gilbert Lumendong itu tetap meminta maaf kepada semua umat Islam atas tindakannya yang bikin gaduh. Permintaan maaf itu disampaikan dihadapan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Ketua Dewan Masjid di Indonesia Yusuf Kalla pada tanggal 15 April 2024. Polisi sudah terima laporan dugaan penistaan agama oleh pendeta Gilbert. Tindakan yang dilakukan oleh pendeta Gilbert rupanya berakibat fatal. Terbukti pria perubaya tersebut telah dilaporkan ke pihak berwenak. Hal itu dibenarkan oleh KB Domas Pondamitrojaya, Kumbes Adi Arya Sam Indradi, bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pendeta Gilbert. Pondamitrojaya menerima laporan tersebut pada tanggal 16 April 2024. Namun Adi Arya tidak mengungkapkan siapa pihak yang melaporkan pendeta dimaksud. Dia hanya menyebutkan bila kasus tersebut saat ini tengah ditangani kepolisian. Alvin Lim somasi pendeta Gilbert dan berniat mempolisikan Seorang pengacara fenomenal bernama Alvin Lim juga merespon ceramah yang disampaikan oleh pendeta Gilbert. Menurutnya apa yang dilakukan oleh pendeta tersebut sudah di luar batas kewajaran. Ia juga menambahkan seharusnya sebagai seorang pemuka agama tetap menjaga betul yang namanya toleransi beragama. Dan mengejek cara beribadah agama lain tidak pantas diutarakan, lebih-lebih oleh seorang pendeta. Tidak cukup sampai di situ saja, Alvin juga telah menyampaikan sumasi terbuka kepada sang pendeta. Bahkan dia juga telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempolisikan si Gilbert. NU dan MUI sepakat kalau Gilbert Dumuindong tidak menistahkan agama Islam. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepakat jika ceramah pendeta Gilbert yang baru-baru ini bikin heboh jagad dunia maya tidak termasuk pada penistaan agama. Sebab menurut Ketua PBNU, Fahrur Rasi bahwa yang bersangkutan telah menjelaskan tidak ada maksud untuk meledek agama Islam. Selain itu, Kus Fahrur juga menuturkan isi ceramah pendeta Gilbert bisa saja mengarah terhadap gurauan di internet. Meski begitu dirinya menghimbau agar tidak menyedihkan agama sebagai bahan candaan karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Begitupun MUI juga satu frekuensi dengan PBNU. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ketua MUI, K.H. Holin Nafis. Menurutnya pendeta tersebut tidak ada maksud untuk membuat perpecahan. Dan yang bersangkutan juga telah meminta maaf atas tindakannya yang menyinggung perasaan umat Islam dan umat beragama. Meski begitu, ia berharap agar kejadian itu bisa jadi pembelajaran bagi yang bersangkutan. Dan saat ufut batau ceramah tidak perlu membandingkan keyakinan dan ritual agama lain, apalagi sampai merendahkan guna tidak menimbulkan kegaduhan antar umat beragama. Terima kasih telah menonton!